Halo selamat datang di Fendi Red Channel Disini saya ingin membagikan pengalaman saya di toko online yang sedikit mengecewakan Karena apa? Karena saya ini ketipu Nah bagaimana cerita selanjutnya silahkan subscribe dulu channel saya Oke kalau sudah Pertama Awal ceritanya saya butuh update SD Card Dari 32GB Ingin saya naikkan ke 128GB Disini saya ingin mencari informasi Berapa harga SD Card Dengan kapasitas 128GB Dari berbagai produk Dari sini saya mencari di Google SD Card Satu dua lagi Satu dua lagi Oke dari sekian Banyak yang di jualan Saya akan membandingkan dari beberapa marketplace yang ada di Google Sambil banyaknya Saya juga agak bingung ya guys Hehehe Kita di cari dulu Oke next Akhirnya Saya ketemu salah satunya Yang Cocok ya Ini adalah contoh saja Yang jual Yang jual Digital Elektron Harganya Rp 109 Seperti itu Nah dari sini Akhirnya saya pun membeli Seperti biasa Nanti Disukur login Dan Kita akan Masuk ke Keranjang Setelah itu Kita akan kasur ke Rekening salah satu marketplace yang ada di sini Setelah beberapa hari Saya tunggu Nah barangnya sudah datang guys Disini bisa terlihat kalau Barangnya Persis kayak yang asli Dan ada hologramnya Oke setelah itu saya buka seperti biasa Untuk memasukkan font saya ke Dalam Seperti biasa Saya buka 3 Aku masukkan Coba kita lihat di HP Oke setelah aku Masukkan ke dalam Langsung Aku coba Ke Pengaturan Lihat Di kapasitas Penyimpanan Wah terlihat kalau Ini Masuk Dan Terdeteksi 120 Gigabit Langsung Aku Kembali ke Marketplace Dan Kasih Ulasan Yang Bagus Memang Penjual ini Ratingnya Juga Bagus Aku Lihatnya Dari Packing Bagus Dan Cepat sekali Respon dalam Menjawab Q&A Oke Kita cek Bagaimana File ini dapat Bekerja dalam Kartu SD Card Kita coba Sudah Sudah Masuk ke SD Card Kita Putar Video Nah Sekarang malah gagal memutar video Ampu Apa Ini Dan Aku Akhirnya Saya Malah Akhirnya Kau Kau Tidak Hai nah gagal semua teman jendang langsung deh maka komplain ke toko yang jual SD card ini nah dari masalah itu aku pun lanjut cari aplikasi SD card test untuk mengetahui apakah SD card ini asli atau palsu aku memilih aplikasi ini dan install disini terlihat jelas kalau hasilnya ini korab dan kecepatan membaca 8,1 mbps dan rata-rata kecepatan menulis 6, mbps ini memang gila sih hasilnya super lemot bandingkan dengan hasil dari SD card 32GB yang aku punya dulu ini hasilnya tidak ada error sama sekali dan kecepatannya dalam hal membaca 38 mbps per second dan menulis 66 Mbps kecepatan sangat jelas perbedaan yang mencolok dan ternyata aku itu ketipu Aduh kubung kecewa dan mengganti ulasan yang awalnya bagus aku bah karena jelek bahku ganti ulasan langsung komplain via chat pribadi sama adminnya nih dibalas tapi disuruh book format dulu padahal udah aku format sampai 3-3 kali dan setelah itu aku pun enggak di respon mengerjainan tuh dan respon di chat pribadi maka aku langsung komplain di QnA setiap aku tulis komplain di QnA langsung dihapus bersama si admin bajingan itu banyak korban yang mengalami bujuk rayunya Hai nah ini salah satu ibu-ibu file-nya yang udah kesimpulasi SD card ternyata error dan ternyata harga murah itu sebagai mudus agar menarik pembeli akan mau bertransaksi Hai nah kalau udah gini terus buat apa nih barangnya enggak gunakan Hai ya udah bisanya cuman komplain admin terus cewek gitu bukan dari harganya tapi file-nya itu yang penting bisa aja di file-nya yang disimpan itu mempunyai nilai proyek yang miliaran kalau buat ini kan enggak sepan di harganya lebih fix later karena setelah tiga minggu aku ngoceh mulu di QnA tentang komplain SD card itu maka ada balesan juga dari si admin kalau dia mau mengirimkan pengembalian dana Alhamdulillah nah ini adalah penampakan SD card yang asli Oh ya aku beli SD card ini sebelum ada pengembalian dana dari si admin bajingan itu ya jadi seperti ini penampakannya sama-sama ada stiker berhologram Oke sekian dulu ya saya pengalaman tentang transaksi di online shop tetap waspadat dan terhati-hati ya jangan sampai terulang kejadian seperti ini beli yang toko online yang pasti aja apabila ada kekurangan dalam video video yang mohon maaf sekian 10 selamat jumpa kembali di video lainnya